do you see what i see kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam yang tak terlihat, podcast original spotify dengarkan sekarang, gratis, hanya di spotify Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya adalah seorang suster yang masih magang terkadang di rolling dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit lainnya di kota saya, rumah sakit sudah banyak yang baru dan modern berlantai-lantai tingginya dan menggunakan elevator namun, kali ini saya di rolling ke sebuah rumah sakit tua mungkin hanya rumah sakit ini yang tidak pernah direnovasi habis-habisan memang benar, rumah sakit ini adalah rumah sakit tua peninggalan zaman kolonial beberapa ruangannya pun masih ruangan lama dengan lantai keramik yang benar-benar terbuat dari zaman dulu waktu pertama kali saya magang di sini posisi kantin itu ada di tengah-tengah di dekat ruang tunggu dan apotek tapi beberapa bulan kemudian kantin ini pindah ke arah utara dekat dengan kebun benar-benar membuat kesan yang berbeda biasanya di tempat yang lama jam 8 atau jam 9 malam itu kantin masih ramai orang-orang yang nunggu obat juga bisa sambil makan tapi ketika kantin dipindah ke kebun gak ada lagi datang ke kantin walaupun itu jam 6 sore selain jalannya jauh menuju kantin baru kita harus melewati koridor-koridor sepi dan gudang tempat alat-alat medis tua yang sudah tak terpakai apalagi kantin baru itu hanya beratap langit dan berdinding pohon-pohon yang ada di sekitarnya benar-benar dibangun ala kadarnya hanya dipasang jaring-jaring saja agar nyamuk-nyamuk dari kebun tidak mengganggu hari itu saya masuk jam 5 sore karena gak sempat makan di kosan saya makan di kantin bersama beberapa orang teman lainnya sesama perawat magang saya sibuk mengobrol saya meninggalkan agenda dan beberapa catatan penting saya yang berada di dalam map sayangnya saya gak sadar sampai jam 8 malam saya minta teman saya yang seorang perawat magang juga untuk ke kantin namanya Imelda Imelda paham betul saya orangnya ceroboh pelupa gak telitian dia sebenarnya males nemenin karena ini udah yang kesekian kalinya saya bilang ini yang terakhir saya janji setelah ini gak akan ceroboh dan pelupa lagi saya memohon berulang kali agar Imelda mau menemani saya ke kantin biasanya salah seorang pemilik stand di kantin akan menyimpan agenda itu dan diselipkan di etalah sekaca kami meminta izin pada dokter yang berjaga hari itu kami katakan bahwa ingin ke kantin beberapa menit saja karena agenda saya tertinggal kami berjalan melewati bagian belakang ruangan IGD langsung menuju koridor panjang suasana saat itu tidak ramai hanya menyisakan beberapa orang yang akan rawat jalan keluarga pasien yang sedang membawa perlengkapan ya tidak seramai ketika di siang hari ketika poli-poli masih buka ingin mengusir kesepian ketika berjalan di koridor menuju kantin saya dan Imelda membicarakan masalah letak kantin yang begitu jauh ke belakang padahal kantin yang dulu sangatlah ramai kenapa kamu takut ya tanya Imelda seperti itu gak takut sih hanya agak gimana gitu ucap saya sambil menarik jilbab Imelda kami melihat dari kejauhan kantin itu sudah benar-benar gelap penerangannya hanya dari rampu jalan yang jauh dan nampak remang-remang saya mencari agenda saya yang tertinggal dari etalase paling pinggir tapi gak ada mungkin di etalase yang satunya ucap Imelda sambil tetap menyorotkan senternya ke arah etalase yang lain saya mencari di etalase nomor 2, 3, 4 tapi agenda saya gak ketemu bahkan sampai ke etalase terakhir agenda itu gak ada mungkin bukan di etalase Imelda mencoba berpikir dengan keras barangkali di lemari-lemari coba kamu periksa saya menuruti saran Imelda lalu mulai duduk berjongkok mulai memeriksa satu lemari ke lemari yang lain tapi tidak bisa ditemukan saya duduk di bangku ditemani Imelda yang juga nampak berpikir keras lalu sebuah suara mengagetan suara tertawa melengking cekikikan dari atas pohon-pohon di sekitar kantin padahal hari itu benar-benar masih belum terlalu malam kamu denger gak? tanya Imelda kami sebelumnya tidak pernah mendengar hal-hal yang seperti ini sebelumnya suara itu timbul tenggelam ketika tenggelam kami bisa berpikir dengan tenang ketika ia terdengar kami rasanya ingin lari tapi agenda saya belum ditemukan Imelda tetap menyorotkan senternya ke beberapa sisi lain walau bulu kuduh kami merinding lebih baik mendengar suara cekikikan itu daripada harus kehilangan agenda dan tidak membuat laporan hukumannya gak main-main senter HP Imelda berhasil menyorot sebuah benda berwarna merah yang diduga adalah agenda saya terlihat bagian ujungnya terkena sorot senter ketika saya merasa bagian atas lemari itu punggung tangan saya seolah ditepak oleh sesuatu yang sangat dingin saya mengucapkan istighfar astagfirullah tapi sayangnya agenda itu tidak bisa ditarik terasa sangat kuat bagai diberi perkat Imelda kesal katanya ngambil agenda lama banget saya juga heran mengapa agenda saya sangat berat Imelda menyorotkan lampu senter telpon genggamnya ke tempat yang lebih tinggi dan mendapati sesuatu yang sedang menduduki agenda yang saya tarik ada itu ada itu ayo tarik tarik atau kalau tidak kamu tidak bisa membuat laporan teriak Imelda saya yang diberi semangat juga menjadi semangat walau sesuatu itu mempermainkan kami entah tujuannya apa padahal kami sangat benar-benar membutuhkan agenda itu baca doa dong teriak Imelda lagi saya pun gelagepan seolah hafalan doa-doa yang sudah saya ingat menguap begitu saja tanpa sisa saya lupa Mel ucap saya waktu itu sesuatu besar tinggi dan hitam itu masih tidak bergerak dan mungkin kegaduhan kami didengar oleh salah seorang petugas keamanan yang sedang berkeliling bapak itu akhirnya mengampiri kami dan kami meminta tolong kepada beliau untuk mengambilkan agenda saya walau ngedumel dan marahin saya untungnya beliau mau bantu si bapak mengambil sapu lidi yang memiliki gagang yang biasanya digunakan petugas kebersihan untuk menyapu dedaunan kering dikibas-kibasnya sapu itu kebagian atas etalase sambil membaca doa suara lengkingan dan cekikikan itu tak terdengar lagi sesuatu yang duduk di sana pun melesat seolah terbang dengan ringan entah pergi kemana semenjak saat itu saya tidak pernah lagi sembarangan meninggalkan agenda berusaha untuk tidak jadi orang yang pelupa dan ceroboh pengalaman itu membuat saya tidak berani keluar dari IGD ketika sedang shift malam jika sudah di atas jam maghrib saya tidak akan ke sana oke itu dia mencekam untuk hari ini terima kasih untuk warga desa Sukawadi yang sudah mengirimkan ceritanya saya Rena pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh do you see what I see exclusive on Spotify on Spotify download anchor untuk bikin podcast do you see what I see kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak sesuatu yang berbeda kelam gelap dan lebih mencekam yang tak terlihat podcast original Spotify original Spotify dengarkan sekarang gratis hanya di Spotify selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati